Peran agar petani, jadi kalau di daerah sini pertanian itu serius serius jadi abang kita ini ini dia punya mesin kular, mesin ini akan memutuskan 1,2,3,4 di atas itu tadi, lalu ini mesin uler pemutar yang di sini, kemudian ini pembuang ini ya, kemudian ini pembersih jadi gerimpin ya, itu perempas kayaknya, ini udah nggak bisa lagi hitung juta, ini udah harus hitung miliar, nah untuk, apa namanya, instrumen pengubah gabah menjadi gerimpin itu ya ini, jadi setelah gerimpin, ceri, digiling sekali cerinya menjadi gabah lalu dijemur sampai keteringan tertentu, lalu dimasukkan ke sini, ini agak lancip dia ke bawah, lalu berdasarkan keterangan tadi dari petugas abang kita itu, ditarik dari atas, dari bawah, ke atas, turun, diproses, ini masih berkulit, nah ini kalau kita jadi, pembuangan kulit tadi, diproses, ini pembuangannya, ini pembuangan kulit, kulit gabah itu, kira-kira beginilah, ini ya akhirnya nanti yang terbaik, yang terbaik lah, yang beginilah paling nggak mungkin ya, di software lain, green bean yang terbaik, nah sisa-sisanya itu ya ini, jadi kalau mau, khusus di kopi itu memang harus rius, mulai dari budu, mulai dari bibit, penanaman, perawatan, petik panennya, sama pasca panen, pengolahan, sampai nanti masuk ke mesin, sampai dia bahan jadilah, istilah ini, keluar dari lokasi, udah green bean, nah green bean ini, kalau kita coba berbanting, semalam ada perhitungan, sama abang kita itu, kalau kita jual, dengan gabah, itu nanti kalau kita bandingkan dengan jual green bean, penanaman, sama perawatan, sampai prosesnya itu, bisa dibayarkan, setelah dia jual green bean, dibandingkan dia dengan jual gabah, yang hitungannya hanya untuk, mungkin hanya untuk untung sedikit, dan upah kita kerja di ladang itu, nah kalau kita lihat ini salah satu budangnya, di sana ada lagi budangnya, saya nggak tahu berapa hektare luasan ladang abang kita ini, tapi melihat kopinya tadi, cukup bagus, ada ateng janta, ada ateng super, ada cukup hijau, dan cukup coklat, nah selama ini saya ambil bibit dari sini, ateng super, dia masuk kategori gayo tiga, nah kalau kita lihat di sini juga ada terpal banyak sekali, ini mungkin setelah petik tadi, digilir, lalu dicemur, menjadi gabah, jadi gabah masuk ke sini, nah kalau kita ini termasuk penampung, lalu supplier, lalu ke perusahaan-perusahaan kerjasama, ekspor, itu informasinya semalam, saya nggak tahu perusahaannya apa, dan di sini sistem ulunya, apa namanya, perawatan kopinya itu organik semua, ada pun dia penggunaan pupuk kimia untuk kebun-kebun tertentu, nggak semuanya juga, tapi hampir semua petani yang di sini, hampir semua ya, itu sudah menggunakan sistem kerjasama, dengan salah satu syarat penting itu, dia harus menggunakan sistem organik, kalau abang ini sudah sistem organik di ladangnya, sehingga harganya jauh lebih tinggi, itu bisa mencapai 100 ribu perusahaan. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.